Militer Amerika Serikat mengirim tambahan kapal perang dan 40 jet tempur ke timur tengah guna meningkatkan pertahanan. Markas Besar Departemen Pertahanan AS mengumumkan tidak hanya memindahkan aset di udara, di laut, tetapi juga di darat dan itu diperintahkan sebagai tindakan yang diperlukan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin hari ini. Bahkan pengiriman kapal perang USS Abraham Lincoln untuk menggantikan USS Theodore Roosevelt. Pesawat membawa sekitar 40 jet tempur yang telah bergerak dari Teluk Persia sekarang ke Teluk Oman yang menuju Israel. AS juga akan mengirim lebih banyak kapal penjelajah dan kapal perusak. Kapal tersebut memiliki kemampuan pertahanan rudal balistik ke kawasan tersebut dan satu skuadron jet tempur tambahan ke timur tengah. Pentagon mengatakan hal ini untuk meningkatkan kesiapan jika terjadi serangan balasan Iran atas serangan balasan proksi Iran terhadap Israel. Terima kasih telah menonton!